Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia dan Menteri Kesehatan Budi Gunaditsadikin meninjau lokasi pelaksanaan isolasi terpusat di Asrama Universitas Pendidikan Ganesa, Kabupaten Buleleng, Bali, Kamisiyak. Kunjungan ketiga menteri didampingi oleh Wakil Gubernur Bali, Wakil Bupati Buleleng, Pangdam Sembilan Udayana, dan Kapolda Bali. Setelah meninjau lokasi isoter, rompongan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di SD Negeri Tiga Jinang Dalem. Dalam peninjauannya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi pelaksanaan isolasi terpusat di Kabupaten Buleleng. Hal ini menyusul tingkat kesembuhan pasien isolasi terpusat sangat tinggi dan tidak ada yang meninggal dunia. Ia juga meminta kebupaten dan kota lain di Bali untuk membuat tempat isolasi terpusat agar penanganan dan pemantauan bisa dilakukan dengan baik. Isoter, tapi puleleng. Saya kira bisa dibikin model. Jadi, dari sekian ratus orang yang sudah masuk isoter, semua sembuh. Di mana yang sudah satu pun ada. Itu saya kira sepuluh. Oleh karena itu, di Bali ini, satu yang harus tegakkan semua kabupaten, yaitu membuat isoter-isoter. Karena di isoter itu, tempat tidurnya bagus, makannya bagus, dokternya ada, perawatnya ada, obatnya ada. Jadi, ada telemedisin juga. Dan kemudian, di situ juga ada olahraga, ada segala macam. Kita berharap Bali harus gitu. Karena kalau tidak, orang nanti bilang Bali ini tidak disiplin. Jadi, ngapain kita tulis ke Bali? Jadi, saya himbau masyarakat Bali, ayo kita harus semua disiplin. Untuk disiplin, tadi kalau pemerintah TNI Polri membawa mereka ke isoter, supaya tidak ada kelas terbaru di keluarga. Dalam kesempatan ini juga, Menko Marves juga meminta agar masyarakat Bali menunda pelaksanaan upacara adat keagamaan, karena dapat menjadi penyebaran COVID-19 kelas terbaru. Masyarakat Bali harus terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar perekonomian di Bali dapat segera pulih.